Intro Shalom Jemaat Tuhan Selamat pagi dimanapun Anda berada Kita terus membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan Kita terus sedang belajar tahun 2021 ini Membangun sebuah prinsip dari kitab Ibrani Fasal 13 ayat 5-6 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Jadi kita melihat disini Ada sebuah pernyataan yang berkata Sebab itu aku dengan yakin dapat berkata Tuhan penolongku Aku tidak akan takut Dalam banyak ayat firman Tuhan yang saya baca Saya pelajari di Alkitab Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru Seringkali ada banyak kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Kepada tokoh-tokoh Kepada anak-anaknya Kepada Abraham Kepada Isa Kepada Yaakub Kepada Elia Elisa Sampai di perjanjian baru Kita sering mendengar ada kata-kata Jangan takut Dan ayat ini diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen dengan latar belakang orang-orang Yahudi atau Ibrani Karena itu aku dapat dengan yakin berkata Aku tidak akan takut Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup kita Pikiran, perasaan kita menjadi ngeri Ketika mendengar berita-berita tentang kematian Tentang Covid Kita mendengar ada banyak kisah-kisah Video Hal-hal Karena apalagi zaman teknologi ini Dulu banyak juga orang mati dan meninggal Tetapi Karena informasinya tidak sampai sama kita Jadi kita biasa-biasa saja Tetapi hari ini di belahan dunia mana saja Ada orang mati Entah sebab karena apapun Mungkin bukan karena Covid Itu berubah Informasi itu begitu banyak masuk dalam hidup kita Sehingga muncul perasaan ngeri dan takut Karena itu saya ingin teguhkan Bapak Ibu Ayat ini berkata Karena itu aku dapat dengan yakin berkata Tuhan pedolongku Aku tidak takut Kita sudah belajar Kenapa Rasul Paulus berhasil Untuk tidak takut Jawabannya sederhana Karena Allah telah berfirman Jadi Rasul Paulus Mendasarkan hidupnya Pikiran perasaannya Kenapa dia bisa tidak takut Karena dia dasarkan hidupnya kepada firman Karena Allah telah berfirman Karena itu Saya mau ajak dorong kita semua Di tahun 2021 ini Bagaimana kita punya kemampuan Bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan Punya keyakinan Selain kita perlu mendasari Kepada firman Tuhan Yang bukan hanya sekedar jadi pengetahuan Tapi firman itu harus menjadi iman Dalam hidup kita Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Tahun 2021 ini Untuk kita memiliki keyakinan yang kokoh Terhadap Tuhan dan firmannya Yang pertama Kita membutuhkan yang namanya iman Sekali lagi Apakah iman? Iman adalah Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Iman adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata Tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Semua orang yang datang kepada Tuhan Harus percaya Tuhan itu ada Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Jadi kita lihat Iman itu adalah alat atau cara Untuk kita bisa menyentuh Tuhan Sehingga kita tidak perlu takut Karena itu iman hanya bisa muncul Ketika kita mendengar firman Tuhan Karena jangan banyak dengar Suara dunia Suara-suara yang menakutkan Tetapi kita perlu membangun Telinga rohani kita Hati kita Pikiran kita Kita arahkan kepada firman Karena iman muncul dari pendengaran Atas sabda Kristus Yang kedua Kita perlu belajar Untuk sungguh-sungguh Mengenali jalan-jalan Tuhan Kepada Musa Dia tunjukkan jalannya Kepada orang Israel Dia menunjukkan perbuatannya Apa beda perbuatan dan jalan Orang yang melihat perbuatan Tuhan Laparkan perbuatan Tuhan Mujisa Tuhan Belum tentu dia mengenali jalan-jalan Tuhan Buktinya orang Israel Kurang mujisat apa mereka Dari mulai Sepuluh tulah Kita lihat begitu Dasyat Mujisat Mujisat Tapi kita sama-sama tahu bahwa Mereka tidak sampai ke tanah kanan Karena ketidakpercayaan Rasanya aneh Mujisat mereka lihat Tapi mereka tidak percaya Dan itulah yang Alkitab katakan Ibrani 3 ayat 18-19 Demikianlah kita lihat bahwa mereka Tidak masuk ke tanah kanan Karena ketidakpercayaan Karena kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan Yang ketiga Bapak Ibu adalah Kita perlu membangun pemahaman kita Pengenalan kita kepada Allah Tingkat pengetahuan kita Makanya kita perlu diperlengkapi 5 jawatan Karunia-karunia Pelayanan Jadi ada banyak orang melayani Tuhan Tapi tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah Ini persoalan Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 10 Aku dapat beri kesaksian tentang mereka Bahwa mereka ini giat untuk Allah Tapi tanpa pengertian yang benar Apa yang terjadi Paulus berkata Karena mereka tidak mengenal Allah Mereka membangun kebenaran sendiri Dan mereka menolak kebenaran itu Makanya kita sedang fokus tiga hal ini Yaitu membangun iman Kedua mengenali jalan-jalan Tuhan Dan yang ketiga Kita sedang membangun tingkat pemahaman yang benar tentang Allah Tentu untuk mengenal Allah Butuh hubungan dalam doa Memahami pemikiran Tuhan Karena kita tidak bisa mengenali Tuhan Kalau kita tidak mengenali Dia Lewat firmannya Karena firman itu yang mampu membawa kita Untuk mengenal Allah dengan benar Karena itu Saya berdoa dan berharap Kita punya kehausan, kelaparan Untuk bertumbuh lebih lagi Di dalam iman Di dalam jalan-jalan Tuhan Di dalam pengenalan kita Kepada Allah Kiranya pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax